Saat ini, wajah Huang Fu Jinglei pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao benar-benar berada di alam berdaulat. Ini adalah dunia yang tidak bisa dia lawan. Dia telah terjebak di puncak alam guru ilahi selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Sekarang, Feng Hao telah memasuki dunia ini selangkah lebih maju darinya. Hal ini terutama terjadi di dunia saat ini, di mana seniman bela diri tertinggi adalah perwujudan dari kehebatan pertempuran puncak. Anda, Huang Fu Jinglei terdiam, bisa dibayangkan apa yang dia rasakan saat ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah beberapa waktu pemahaman, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan mampu mengalahkan Feng Hao, tetapi paling tidak, dia akan setara dengan Feng Hao. Namun, pemandangan di depannya benar-benar menghancurkan pemikirannya ini. Belum lagi berdiri sejajar dengan Feng Hao di alam berdaulat, selama Feng Hao mau, hidup dan matinya ada di tangan Feng Hao. Apakah kamu terkejut? Feng Hao tersenyum dingin. Itu benar, aku telah memasuki alam berdaulat. Jika tidak, apakah menurutmu aku bisa membuat senior Tong Tian dan senior Hong Gu mempercayakan dua kekuatan penguasa kepadaku dengan identitasku sebagai patriark klan pelindung? Kamu terlalu naif. Apa menurutmu aku akan mendirikan aliansi ras segudang tanpa kekuatan mutlak? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Dia menatap Huang Fu Jinglei yang tercengang dan berkata, tidak berlebihan bagiku untuk membunuhmu atas perbuatanmu hari ini. Tapi aku tidak akan membunuhmu karena kamu adalah murid senior Tong Tian. Huang Fu Jinglei sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan di hadapan Feng Hao, yang benar-benar bisa menekannya. Dia segera meraung, bunuh aku jika kamu berani. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan melirik dingin ke arah para ahli yang mendukung Huang Fu Jinglei. Dia berkata dengan dingin, Saya tidak akan membunuhmu, tetapi demi kedamaian lembah dao yang mendalam di masa depan, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda sebagai peringatan. Saat suaranya terdengar, dia tiba-tiba menekankan telapak tangannya ke dantian Huang Fu Jinglei dan mengerahkan sedikit kekuatan. Huang Fu Jinglei melolong menyedihkan. Bang! Pada saat ini, Huang Fu Jinglei tiba-tiba jatuh ke tanah dan tak henti-hentinya berguling-guling di tanah seperti anjing liar, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Matanya yang terbuka lebar diliputi ketakutan karena dia menyadari bahwa kultivasi di dalam tubuhnya telah dihancurkan pada saat itu juga. Dengan dantiannya yang lumpuh, energi di tubuhnya telah hilang. Mulai hari ini dan seterusnya, dia, Huang Fu Jinglei, menjadi seorang cacat. Dari orang suci yang tinggi dan perkasa di lembah Suandao, dia tiba-tiba terjatuh dari tumpuannya dan menjadi orang cacat tanpa pengolahan apapun. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Jika kamu tidak membunuhku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Meski begitu, Huang Fu Jinglei masih mengertakkan gigi sambil menatap Feng Hao dengan kesal. Ekspresinya sama menakutkannya dengan roh jahat. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Bahkan saat ini, kamu masih mencoba untuk memisahkan lembah Dao yang mendalam. Aku tidak membunuhmu karena tuanmu. Jangan terlalu berpikir hargai dirimu sendiri. Jika aku ingin kamu hidup, kamu tidak akan mati. Jika aku ingin kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Para ahli di seluruh lembah Suandao menjadi terdiam setelah kata-katanya terdengar. Jika Feng Hao yang mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, beberapa dari mereka mungkin akan merasa meremehkannya. Namun, setelah aura Feng Hao menyebar, mereka secara alami tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Jika ada yang berani melawan lembah Dao yang mendalam di masa depan, dia akan menjadi contohnya. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke semua orang di lembah Dao yang mendalam dan berkata dengan dingin. Dia telah menggunakan cara tirani untuk menjatuhkan semua orang. Keheningan memenuhi seluruh tempat karena tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Bahkan beberapa penguasa saling bertukar pandang, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun mereka semua adalah penguasa, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa mereka bukanlah lawan Feng Hao meskipun mereka berada di alam yang sama dengannya. Dengan Huangfu Jinglei yang pertama menderita, mereka tidak akan cukup bodoh untuk terus memprovokasi Feng Hao, bintang jahat ini. Huangfu Wushuang dalam hati menghela nafas lega ketika dia melihat semua orang akhirnya tenang. Meskipun dia tidak tertarik dengan posisi master lembah, Feng Hao telah memintanya untuk melakukannya. Terlebih lagi, sebagai gadis suci dari lembah Dao yang mendalam, dia tidak ingin melihat lembah Dao yang mendalam runtuh saat ini. Jika bukan karena Feng Hao hari ini, lembah Dao yang mendalam akan terpecah. Jika senior Tong Tian mengetahui hal ini, itu akan menjadi ironi yang besar. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang, apakah ada di antara kalian yang masih keberatan dengan Huangfu Wushuang yang mengambil alih posisi master lembah? Feng Hao berkata dengan suara dingin. Menyapu pandangannya ke seluruh tempat, semua orang menundukkan kepala dan dengan hormat berkata, bawahan ini tidak keberatan. Ini adalah hasil dari suatu gerakan yang kuat. Meskipun Feng Hao tidak ingin menggunakan tindakan sekuat itu untuk menekan orang-orang ini, situasinya kacau dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kekacauan di wilayah terlarang telah menyebabkan dunia penglai dan benua seratus ras kehilangan kedamaian. Elit dari dua kekuatan hegemoni juga telah sangat berkurang. Saat ini, baik untuk dirimu sendiri atau untuk seluruh dunia penglai, apa yang perlu anda lakukan adalah bersatu dan tidak bertengkar di antara anda sendiri. Setelah mendengar bahwa tidak ada yang keberatan, Feng Hao tidak bisa menahan nafas lega. Nada suaranya menjadi lebih lembut saat dia dengan tenang berkata, pikirkan tentang para tetua yang meninggal di wilayah terlarang. Apakah menurut anda tindakan anda layak dilakukan oleh mereka? Kata-kata ini dimaksudkan untuk didengar oleh beberapa pakar yang maha tinggi. Untuk membungkam orang-orang ini sepenuhnya, Feng Hao menggunakan wortel dan tongkat. Saya tidak akan mengganggu lembah Suandao. Masalah ini masih benar. Feng Hao perlahan berkata, alian siras segudang didirikan untuk bekerja sama menyelesaikan masalah wilayah terlarang. Lembah Suandao anda sekarang berada di bawah manajemen Huang Fu Shuang. Seratus tahun kemudian, dia akan memilih orang lain untuk mewarisi Suandao lembah pada saat itu. Tidak perlu khawatir lembah Suandao akan jatuh ke tangan orang lain. Permintaan saya sangat sederhana. Saya tahu banyak dari anda di sini mungkin tidak yakin, tetapi yang ingin saya katakan adalah tidak peduli siapa anda, sebaiknya anda berperilaku baik selama seratus tahun. Saya hanya ingin kedamaian seratus tahun. Titik, apakah kamu mengerti maksudku? Feng Hao dengan dingin mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini. Dasar sekelompok idiot, jika bukan karena senior tongtian, lembah Suandao saat ini tidak akan mampu mengerahkan kekuatan tempur apapun. Jika dia tidak ikut campur secara paksa, perselisihan internal akan cukup untuk menghancurkan lembah Suandao. 2942 Kali ini, dia untuk sementara menstabilkan situasi di lembah Suandao dan membiarkan Huang Fu Shuang dengan lancar mewarisi ortodoksi lembah Suandao. Namun, karena lembah Suandao dipandang rendah, puncak Ling Xiao kemungkinan besar sedang menghadapi situasi yang sangat buruk. Setelah mengatasi masalah di lembah Suandao, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Fu Shuang. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan masalah di puncak Ling Xiao secepat mungkin. Feng Hao berharap Lehuang dapat mewarisi ortodoksi Ling Xiao pik. Jika itu tidak memungkinkan, kakak laki-laki Lehuang juga bisa melakukannya. Saat ini, dia harus melihat apakah ada perselisihan di lembah Suandao. Bagaimanapun, mereka semua adalah kekuatan besar yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekacauan pasti akan terjadi jika terjadi perubahan seperti itu. Namun, itu tergantung pada apakah Lehuang dan yang lainnya mendapat cukup dukungan. Jika mereka mendapat dukungan dari sebagian pakar puncak Ling Xiao, maka Lehuang dapat dengan lancar mewarisi ortodoksi puncak Ling Xiao. Ketika dia tiba di kota di kaki puncak Ling Xiao, Feng Hao menemukan suasana yang aneh. Di masa lalu, kota ini sebagian besar dipenuhi oleh orang-orang dari puncak Ling Xiao. Namun, saat ini, kota itu masih dipenuhi orang tetapi tidak ada satupun murid dari puncak Ling Xiao yang terlihat. Melihat adegan ini, Feng Hao hanya bisa mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia berpikir, pada akhirnya, puncak Ling Xiao tidak akan bisa lepas dari perubahan ini. Hanya saja aku tidak tahu menjadi apapuncak Ling Xiao. Berdiri di jalan, penampilan Feng Hao tidak terlalu menarik perhatian. Namun, Feng Hao dapat melihat bahwa para ahli yang muncul di sekitarnya semuanya tampak memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa mereka mengenakan jubah yang tidak sesuai dengan gaya kota ini. Apa yang terjadi di puncak Ling Xiao? Feng Hao merenung sejenak. Segera setelah itu, dia teringat bahwa ada menara penginjak abadi di sini. Dia harus bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan di sana. Segera, Feng Hao tiba di depan menara penginjak abadi ke arah yang dia tahu. Namun, menara penginjak abadi saat ini sunyi. Suasana ramai di masa lalu tidak lagi ada. Bahkan papan nama menara menginjak abadi tergantung miring dan pintunya tertutup rapat. Selain itu, terlihat agak menyedihkan, seolah-olah telah terjadi pertempuran dan tidak ada yang datang untuk membersihkannya. Pada awalnya, Feng Hao masih memiliki secercah harapan di hatinya bahwa tidak ada yang terjadi pada Ling Xiao Pik. Namun, setelah melihat keadaan menara penginjak abadi, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada puncak Ling Xiao. Jika tidak, menara penginjak abadi tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Namun, sepertinya tidak ada seorang pun di Immortal Stepping Tower. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia ingin mengambil beberapa langkah ke depan dan memasuki Immortal Stepping Tower untuk melihat seperti apa situasinya. Menara penginjak abadi itu sendiri adalah sebuah batasan, tetapi Feng Hao memiliki metode untuk membatalkan pembatasan tersebut, sehingga dia dapat dengan lancar memasuki menara penginjak abadi. Pada saat inilah suara tua tiba-tiba terdengar, menyebabkan Feng Hao menghentikan langkahnya. Anak muda, menara penginjak abadi sekarang menjadi gerbang ngeraka. Jika kamu mendekat, orang-orang di sekitar tidak akan melepaskanmu. Feng Hao berbalik dan segera melihat seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Namun senjata yang ada di tangannya bukanlah tongkat jalan, melainkan pedang besi hitam yang berkarat. Tetua, mengapa kamu mengatakan itu? Feng Hao dengan hormat bertanya dengan tangan terkatup. Namun, pada saat ini, divine sensenya yang tajam juga merasakan bahwa beberapa ahli pengembara mulai memusatkan perhatian mereka padanya. Mereka sepertinya telah menguncinya, menyebabkan dia tercengang. Pertempuran besar baru saja terjadi di sini kemarin lusa. Puncak Ling Xiao di masa lalu juga merupakan tempat di mana semua orang menendang ketika tembok itu runtuh. Tetua itu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, para ahli di menara penginjak abadi berhasil melarikan diri atau mati. Hanya sebagian kecil dari mereka yang selamat dan nyaris tidak berhasil melarikan diri ke Puncak Ling Xiao. Namun, Puncak Ling Xiao telah menyegel seluruhnya. Gerbang Gunung Puncak Ling Xiao adalah kekuatan raksasa, dan fondasinya tidak dapat diduga. Bahkan jika terjadi perubahan drastis, keadaannya tidak akan seburuk itu. Ketika Feng Hao mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Segalanya tampaknya telah berkembang melampaui ekspektasinya. Mungkinkah Puncak Ling Xiao benar-benar mengalami bencana? Namun, sangat mustahil bagi Puncak Ling Xiao untuk mengalami perselisihan internal seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan raksasa. Paling-paling, ini akan menjadi perebutan kekuasaan, tapi tidak akan sampai pada tingkat seperti itu. Tapi, kekuatan macam apa yang bisa membuat Puncak Ling Xiao terlihat begitu menyedihkan? Haha, anak muda, kamu masih terlalu naif. Harimau tanpa gigi bukanlah harimau sama sekali. Haha, anak muda, kamu masih terlalu naif. Penatua itu menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Setidaknya ada 20 ahli yang mengawasimu. Selama kamu mengambil setengah langkah lebih dekat ke Menara Penginjak Abadi, mereka akan segera menyerang. Karena gerbang gunung Puncak Ling Xiao telah disegel, hanya Menara Penginjak Abadi yang dapat terhubung ke Puncak Ling Xiao. Penatua itu menyentuh dagunya dan berkata, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi dari penampilan Anda, Anda seharusnya tidak menjadi orang jahat. Oleh karena itu, saya memberi Anda peringatan. Berhati-hatilah. Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, Feng Hao tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Melangkah ke depan, dia mengejar lelaki tua itu dan bertanya, senior, tolong beritahu saya nama besar Anda. Saya hanyalah orang tua dari pegunungan, tidak layak disebut. Namun, lelaki tua itu tidak menghentikan langkahnya. Dia langsung berjalan ke depan sementara Feng Hao mengejarnya. Namun, proses ini agak aneh. Feng Hao sengaja meningkatkan kecepatannya untuk mengejar lelaki tua itu. Namun, yang aneh adalah tidak peduli seberapa cepat dia meningkatkan kecepatannya, jarak antara dia dan lelaki tua itu tetap sama. Dia tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Pada saat ini, Feng Hao juga memahami bahwa tetua ini bukanlah orang biasa. Namun, saat keduanya terus mengejar, mereka langsung sampai di pinggiran kota. Tanpa sadar, Feng Hao juga mengerutkan kening. Siapakah sesepuh ini? Saya berkata, anak muda, dari monster tua mana Anda belajar? Jarang sekali generasi muda memiliki kultivasi seperti Anda. Namun, di luar kota, tetua berjubah putih juga berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan menatap Feng Hao dengan rasa ingin tahu. Untuk bisa mengejar ketertinggalannya, pemuda ini mungkin tidak sederhana. Namun, sepertinya sulit menemukan pemuda seperti itu di generasi muda pengleiwalt. Bahkan muridnya sendiri tidak dapat melakukannya. 2943. Mengapa kamu peduli dengan nama lelaki tua dari pegunungan? Yang lebih tua tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dia melirik Feng Hao dan berkata, kamu harus pergi. Meskipun aku tidak tahu kamu murid orang tua yang mana, masalah puncak langit yang melonjak bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Terima kasih sudah memberitahuku, senior, tapi aku harus pergi ke Soaring Skypik. Feng Hao berkata dengan ekspresi tegas. Situasi Soaring Skypik saat ini bahkan lebih serius, jadi dia tidak bisa gegabuh sama sekali. Bahkan Lehuang dan yang lainnya terjebak di Soaring Skypik, jadi mudah untuk membayangkan kesulitan mereka. Haha, kata-katamu sangat mirip dengan muridku yang tidak berbakti. Namun, kalian masih belum melihat situasinya dengan jelas. Tetua itu menghela nafas dan melanjutkan, karena kekacauan di wilayah terlarang, sebagian besar ahli dari puncak langit melonjak telah tumbang. Namun, beberapa orang tua yang bersembunyi di dunia vana telah melompat keluar satu demi satu dalam sekejap. Mencoba untuk menggabungkan kekuatan dan menggulingkan Soaring Skypik. Kamu harus tahu bahwa orang-orang tua ini semuanya adalah penguasa. Jika dulu, kekuatan gabungan mereka secara alami tidak akan ada apa-apanya. Tapi sekarang, puncak langit yang melonjak bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, jadi di mana dia bisa menemukan kekuatannya. Untuk menghadapi ancaman eksternal. Setelah mendengarkan kata-kata tetua itu, Feng Hao juga memahami bahwa ini bukan karena konflik internal di dalam puncak Ling Xiao, tetapi ancaman eksternal. Sebagai sebuah raksasa, puncak Ling Xiao tentu saja mempunyai banyak musuh di masa lalu. Namun, karena berdirinya puncak Ling Xiao, orang-orang ini secara alami bukanlah ancaman bagi mereka. Namun sekarang, dengan kematian begitu banyak ahli di puncak Ling Xiao, puncak Ling Xiao telah kehilangan banyak fondasinya dan menjadi seperti harimau ompong. Pada saat ini, para ahli yang memiliki dendam dengan Soaring Skypik semuanya bisa membalas dendam. Namun, mereka hanya perlu menggabungkan kekuatan, yang merupakan ancaman lebih besar bagi Soaring Skypik yang terhuyung-huyung. Tidak mengherankan jika Lehuang dan yang lainnya langsung menyegel gerbang gunung. Jika para ahli ini diizinkan untuk mengisi Soaring Skypik, tidak ada bedanya dengan menghancurkan seluruh Soaring Skypik. Apakah kamu mengerti sekarang bahwa tidak mungkin bagimu untuk membantu Ling Xiao mencapai puncak dengan kekuatanmu sendiri? Menurut apa yang aku tahu, klan pelindung telah pindah ke benua seratus ras, sementara klan besar lainnya, Lembah Suandao, bisa bahkan tidak menjaga diri mereka sendiri. Itu sebabnya puncak Ling Xiao saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi bahaya ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memberitahu Feng Hao semua yang dia tahu. Terima kasih telah memberitahuku, senior. Namun, ada kenalan lama di puncak Ling Xiao, dan aku dipercaya untuk melakukan yang terbaik. Feng Hao juga sangat hormat. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, dilihat dari nada suaranya, dia sepertinya bukan orang yang kejam. Haha, temperamenmu cukup cocok. Namaku Nangong Wu Shuang. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Orang tua itu tertawa dan memandang Feng Hao dengan penuh arti. Jangan mencoba menjadi berani. Lakukan saja yang terbaik. Namun, pada saat ini, Feng Hao memahami nama Nangong Wu Shuang dan tercengang. Dia tiba-tiba teringat pada seseorang dan bertanya-tanya apakah orang ini ada hubungannya dengan lelaki tua ini. Nangong senior, saya ingin tahu apakah Anda mengenal Nangong Wu Ji. Melihat lelaki tua itu berbalik dan pergi, Feng Hao segera berseru. Namun, ketika empat kata, Nangong Wu Ji, muncul, lelaki tua itu langsung menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menggunakan nada aneh untuk melihat Feng Hao ketika dia bertanya, bagaimana kamu tahu nama muridku yang tidak berbakti? Feng Hao tersenyum saat mendengar jawaban Nangong Wu Shuang. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Junior Feng Hao, aku ingin tahu apakah Wu Ji pernah menyebutku di depanmu. Feng Hao. Nangong Wu Shuang mengungkapkan ekspresi terkejut lagi. Dia tidak menyangka orang di depannya sebenarnya adalah Feng Hao. Jadi kamu adalah Feng Hao. Muridku yang tidak berbakti telah menyebutmu kepadaku lebih dari sekali. Hari ini, aku akhirnya bertemu denganmu. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Namun, Nangong Wu Shuang juga mengungkapkan senyuman saat ini. Sejak Nangong Wu Ji kembali dari pelatihannya, dia jatuh ke dalam kondisi kultivasi yang gila dan terus berkata bahwa dia ingin melampaui Feng Hao. Sebagai tuannya, Nangong Wu Shuang cukup penasaran dengannya. Setelah beberapa kali ditanyai, dia akhirnya mengetahui tentang Feng Hao. Senior, kamu menyanjungku. Bolehkah aku tahu di mana Nangong Wu Ji sekarang? Feng Hao bertanya dengan sopan. Nangong Wu Shuang di depannya adalah master pedang, yang diakui oleh semua orang di benua penglai sebagai yang terkuat dalam prinsip pedang. Jangan sebutkan itu. Menyebut murid tidak berbakti ini saja sudah membuatku marah. Pada saat ini, Nangong Wu Shuang juga memutar matanya dan berkata, saya juga tidak tahu ke mana dia pergi, tapi saya rasa dia seharusnya berada di puncak Ling Xiao. Eh, kenapa dia ada di puncak Ling Xiao? Feng Hao juga terkejut. Kapan Nangong Wu Ji datang mencari Le Huang lagi? Terakhir kali dia bertemu dengan Le Huang, dia tidak mengetahui hal ini darinya. Itu terjadi beberapa hari terakhir. Beberapa waktu lalu, ketika kekacauan terjadi di zona terlarang, orang ini menyelinap keluar. Melalui beberapa cara, saya mengetahui bahwa tempat terakhirnya ada di sini, jadi saya datang. Sekarang, sepertinya bahwa dia seharusnya bersama Le Huang dari puncak Ling Xiao. Nangong Wu Shuang juga berkata dengan wajah penuh amarah, muridku yang tidak berbakti itu selalu membuatku khawatir. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis, Senior, kamu tidak perlu khawatir. Jika Wu Ji bersama Le Huang, dia tidak akan berada dalam bahaya. Aku tahu, kalau tidak, aku tidak akan berkeliaran di sini tanpa melakukan apapun. Faktanya, aku tidak punya cara untuk memasuki puncak Ling Xiao, kalau tidak aku akan masuk sejak lama. Yunangong Wu Shuang menghela nafas. Pembatasan puncak Ling Xiao adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya cara, tapi saya membutuhkan Senior untuk membantu saya. Pada saat ini, Feng Hao berkata sambil tersenyum, tentu saja, selama kita berdua memasuki menara melangkah abadi, kita bisa memasuki puncak Ling Xiao. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Saat ini, ada tiga makhluk tertinggi yang mengawasi tempat itu. Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka semua adalah orang-orang tua bangka. Bahkan jika kamu memiliki cara untuk memasuki menara pijakan abadi, itu masih terlalu berisiko. Titik-petik dua, Yunangong Wu Shuang segera menggelengkan kepalanya. Dia ingat bahwa Namong Wu Ji telah memberitahunya bahwa Feng Hao adalah seorang jenius yang sangat mengerikan. Dia memiliki tingkat kultivasi seorang guru ilahi, namun dia mampu meledak dengan kekuatan yang maha tinggi. Tapi sekarang, ada tiga penguasa. Namong Wu Shuang bisa menangani salah satunya, tapi Feng Hao tidak bisa. Sudah sulit untuk menanganinya, apalagi ada yang lain. Bahkan jika keduanya bergabung, itu akan sia-sia. 2.944 Tiga Yang Tertinggi Feng Hao merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Namong Wu Shuang dan berkata, jika hanya tiga, maka junior ini secara alami percaya diri. Mendengar perkataan Feng Hao, Namong Wu Shuang juga cukup heran. Pada saat ini, dia sedikit melirik Yeqing dan mulai mengamati Feng Hao dengan serius. Sejak dia melihat Feng Hao, dia hanya merasa Feng Hao tampak familiar, jadi dia berbicara untuk memperingatkannya. Meskipun dia tahu bahwa orang dihadapannya adalah Feng Hao, dia tidak memperlakukannya terlalu serius. Ini karena dia ingat bahwa Namong Wu Ji pernah berkata bahwa Feng Hao hanyalah seorang guru ilahi. Meskipun dia memiliki kecakapan bertarung seorang supremes, dia tetaplah seorang supremes. Namun, saat melihat ekspresi percaya diri Feng Hao, Namong Wu Shuang mulai mengamati orang di depannya dengan serius. Dengan sangat cepat, ekspresinya berubah serius. Aura yang dipancarkan dari tubuh Feng Hao seperti langit berbintang yang luas, menyebabkan orang lain tidak dapat menebaknya. Namun, dia sudah menjadi supremes, tapi dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan Feng Hao. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa wilayah Feng Hao sama dengan miliknya. Kamu sudah menerobos ke yang tertinggi. Kata Namong Wu Shuang dengan kaget. Dia juga merasa hal itu sulit dipercaya. Dia sudah terlalu lama mengasingkan diri, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia penglai. Namun, dia tahu bahwa Feng Hao adalah penguasa ras manusia di benua seratus ras. Mustahil bagi seorang supremes untuk muncul di benua seratus ras. Ini adalah peraturan yang tidak berubah. Namun, Feng Hao telah melanggar aturan ini. Benar, junior ini beruntung dan menjadi supremes. Feng Hao juga tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya ingin tahu apakah senior bersedia membantu saya. Alasan mengapa Namong Wu Shuang menolak Feng Hao adalah karena kekuatan Feng Hao tidak cukup untuk menghadapi yang maha tinggi. Namun, situasinya telah berubah. Feng Hao, yang telah mencapai alam yang maha tinggi, memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi yang maha tinggi. Namong Wu Shuang memejamkan mata dan merenung sejenak. Lalu, ia tersenyum dengan tenang, karena kau sudah menjadi penguasa, tentu saja kita akan mempunyai peluang sukses yang tinggi jika kita bergandengan tangan. Mendengar Namong Wu Shuang mengatakan ini, Feng Hao tersenyum. Dia tahu bahwa Namong Wu Shuang akhirnya menyetujui permintaannya. Senior, tolong beritahu saya tentang situasi di sekitar Immortal Stepping Tower. Ekspresi Feng Hao berubah menjadi lebih serius saat dia mengalihkan topik pembicaraan ke Menara Melangka Abadi. Dari pertemuan sebelumnya, dia dapat menentukan bahwa ada kekuatan yang memperhatikan Menara Melangka Abadi, dan tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Sejujurnya, saya masih belum tahu secara spesifik, tapi tiga Supremes dan Lusinan Divine Master. Ini yang saya tahu. Yunamong Wu Shuang juga menggelengkan kepalanya. Dia belum lama berada di sini, tapi dia tahu perubahan saat ini di Menara Melangka Abadi, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Kekuatan sebesar itu sebenarnya bersembunyi di dunia fana. Saat puncak Ling Xiao hendak menghadapi badai, ia berkumpul menjadi kekuatan yang kuat. Pasti ada seseorang di balik ini, kan? Feng Hao juga memperhatikan masalahnya. Sepengetahuannya, di dunia penglai memang banyak ahli generasi sebelumnya yang bersembunyi di dunia fana. Ada yang bosan dengan konflik di dunia fana, ada yang dipaksa musuh untuk membunuhnya, dan lain sebagainya. Semuanya memilih bersembunyi di dunia fana. Secara logika, mereka tidak akan dengan mudah bergandengan tangan untuk menghadapi puncak Ling Xiao, karena mereka tahu betul bahwa bahkan dengan kekuatan masing-masing, akan sulit untuk menggoyahkan fondasi puncak Ling Xiao, kecuali. Kecuali ada yang berencana, sesuatu di balik layar. Benar? Menurut pertanyaanku akhir-akhir ini, sepertinya memang ada dalang di balik layar, tapi sayang sekali aku tidak punya kemampuan untuk mencari tahu siapa orang itu. Namung Wu Shuang juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu harus tahu bahwa orang-orang tua yang bersembunyi di dunia fana, meskipun mereka tidak peduli dengan urusan duniawi, tidak bisa diundang oleh orang biasa. Terlebih lagi, untuk bisa membuat Yamamen bertindak, ini dengan sendirinya membutuhkan semacam keberanian. Feng Hao terdiam. Ini berarti puncak Ling Xiao pasti telah menyinggung kekuatan tersembunyi sebelum ini, tetapi di masa lalu, ada banyak ahli yang menjaga puncak Ling Xiao, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang puncak Ling Xiao sedang menghadapi perubahan besar, orang-orang ini juga mengambil kesempatan untuk keluar dan menghancurkan puncak Ling Xiao sepenuhnya. Dia seharusnya senang karena Lembah Suan Dao tidak menghadapi situasi seperti itu. Kalau tidak, dengan masalah internal dan eksternal, masalah itu tidak akan bertahan sampai kedatangannya. Aku khawatir kita baru bisa mengetahui siapa dalangnya setelah kita menemukan Kaisar Yue dan bertanya padanya. Feng Hao juga merenung sejenak. Saat ini, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah memasuki menara melangkah abadi dan mendaki puncak Ling Xiao. Ada banyak ahli di kota ini, dan bahkan ada tiga penguasa yang menjaganya. Kemungkinan kita menyelinap masuk tidaklah besar, kata Namong Wushuang. Kata Namong Wushuang, karena mereka berdua adalah ahli alam berdaulat, secara alami mustahil bagi mereka untuk secara diam-diam mendekati menara melangkah abadi di bawah hidung mereka. Selain itu, ada banyak ahli yang diam-diam mengamati sekitar menara melangkah abadi, baik siang maupun malam. Kalau begitu ayo masuk secara terbuka. Feng Hao samar-samar tersenyum saat kilatan dingin perlahan muncul di matanya. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, dia akan menjatuhkannya. Namong Wushuang tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Awalnya, dia juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak baik, orang tua ini menyukai roh ini. Setelah mendengar kata-kata ini, sosok Namong Wushuang tiba-tiba tampak tegak. Matanya yang sebelumnya keruh juga memancarkan cahaya terang, dan pedang panjang besi hitam di tangannya terus-menerus berdering. Senior adalah seorang kultifator pedang dao, dan kamu harus mengembangkan dao pedang haoran. Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku bahwa beberapa hal tidak dapat dihindari, jadi mengapa tidak bertarung secara terbuka? Feng Hao melihat pedang panjang besi hitam di tangan Namong Wushuang. Meski tidak bersinar, dia tidak mengira itu benar-benar pedang besi hitam yang patah. Bagaimana pedang dari yang mulia pedang yang bermartabat bisa tidak bernama? Kamu benar, pedang ini disebut haoran. Namong Wushuang tertawa terbahak-bahak. Dia mengelus pedang panjang di tangannya dan berkata dengan lembut, kalau dipikir-pikir lagi, aku belum bertarung selama lebih dari seribu tahun. Huh, jika bukan karena murid yang tidak berbakti itu, aku tidak akan membuat pengecualian dan bertarung lagi. Feng Hao menahan tawanya. Namong Wushuang ini benar-benar sesuatu. Dia berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan berkata bahwa dia ingin melewati masa sulit ini bersama saudaranya. Sekarang, dia terjebak di puncak Ling Xiao. Untungnya, dia juga datang. 2945. Setelah berdiskusi singkat, keduanya berbalik. Kali ini, mereka tidak menyembunyikan jejak mereka, juga tidak dengan sengaja menekan aura mereka. Mereka langsung muncul di depan Immortal Stepping Tower. Seiring dengan kemunculan mereka berdua, semua ahli di kota mengalihkan pandangan mereka, termasuk ketiga penguasa. Pada saat ini, bahkan ketiga penguasa telah pindah. Berhenti, siapa kalian berdua? Pada saat ini, sosok berjubah biru perlahan melangkah maju. Mata dinginnya menyapu Feng Hao dan Namong Wushuang saat ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dengan lambayan tangannya, beberapa lusin ahli keluar dari lingkungan sekitar. Sebagian dari mereka adalah guru ilahi, sementara sisanya adalah kaisar. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan kami. Mundur. Feng Hao tersenyum. Seorang guru ilahi saja tidak cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Beraninya kamu. Tangkap mereka. Mereka pasti ada hubungannya dengan puncak Ling Xiao. Kita pasti akan mendapatkan sesuatu dengan menyiksa mereka. Pakar berjubah biru itu langsung marah. Seorang guru ilahi yang perkasa sebenarnya dipandang rendah oleh seorang lelaki tua yang tampak seperti akan memasuki peti matinya dan seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Feng Hao tersenyum. Segera setelah itu, dia berkata kepada Namong Wushuang, Senior, kamu tidak perlu berurusan dengan kentang goreng kecil ini. Namong Wushuang tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia juga ingin melihat kemampuan ilahi seperti apa yang dimiliki Feng Hao hingga mampu membuat muridnya yang tidak berbakti melampaui dirinya. Dia bahkan mematahkan kutukan benua seratus ras dan menjadi penguasa. Kelompok itu maju bersama-sama, menciptakan pemandangan yang agak menakutkan. Namun, Feng Hao hanya mengambil satu langkah ke depan dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Tangannya perlahan membentuk segel saat dia dengan lembut berteriak, bakar. Saat suaranya terdengar, dia tiba-tiba menginjakan kakinya ke tanah. Segera setelah itu, kekuatan besar dengan cepat menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Namun, gelombang cahaya ilahi sembilan warna langsung melesat kemanapun retakan itu lewat. Cahaya ilahi sembilan warna menyebar seperti nyala api yang dalam. Dalam sekejap, sepertinya telah membentuk formasi yang besar dan mendalam. Pada saat ini, para ahli ini telah masuk ke dalam formasi dan diselimuti oleh api yang mengerikan. Setelah api bersentuhan dengan cahaya ilahi sembilan warna, mustahil untuk memadamkannya. Namun, para ahli ini panik saat ini. Tidak ada cara bagi mereka untuk mencapai Feng Hao. Namun, ada puluhan ahli, termasuk ahli berjubah hijau sebelumnya. Cahaya ilahi sembilan warna di tubuhnya dengan cepat membuat mereka merasakan ancaman terhadap kehidupan mereka. Sudah kubilang, tapi kamu tidak berhenti. Kamu sendiri yang menyebabkannya. Feng Hao melambaikan lengan bajunya dan tidak meliriknya untuk kedua kalinya. Dia tidak perlu merasa kasihan pada orang-orang ini. Dia segera menuju langsung ke menara penginjak abadi. Namun, pada saat ini, tiga aura agung tiba-tiba turun dari langit. Tiga cahaya ilahi dengan warna berbeda melintas di langit malam dan berubah menjadi tiga sosok yang menghalangi jalan Feng Hao. Aura ketiga ahli ini sangat agung. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah orang biasa. Feng Hao dan Namong Wushuang saling bertukar pandang dan menghentikan langkah mereka. Mereka menatap ketiga ahli Soverein. Tiga orang yang dimaksud oleh Namong Wushuang pastilah mereka. Kamu berasal dari puncak Lingxiao. Namun, salah satu dari tiga ahli Soverein, seorang tetua berjubah polos, berkata dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya agak tidak bersahabat. Dia menatap Feng Hao dan berkata, serahkan kunci untuk membuka jalan menuju puncak Lingxiao dan kami bisa mengampuni nyawamu. Namun, dalam menghadapi ancaman seperti itu, Feng Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Hanya ada tiga lelaki tua yang sudah melewati masa jayanya. Yang satu adalah pakar tertinggi tingkat rendah dan dua lagi pakar tertinggi tingkat menengah. Aku tertarik dengan orang yang memerintahkanmu melakukan ini. Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu untuk mengepung puncak Lingxiao. Katakan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Menggunakan nada yang sama, Feng Hao membalas dengan acuh-ta'acuh. Namun, Namong Wushuang terbatuk di sampingnya dan berkata, anak kecil, kamu menyertakan aku dalam kata-katamu. Feng Hao tertawa dan berkata, Senior, Anda tidak perlu mengingatnya. Saya sedang berbicara tentang ketiga orang tua ini. Namong Wushuang memutar matanya dan menatap mereka bertiga. Dia berkata dengan dingin, Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Ketiga ahli Soverein sangat marah sehingga mereka mulai tertawa. Mereka tidak pernah mengira akan ada orang yang begitu berani. Segera, tetua berjubah polos itu dengan keras melambaikan jubahnya dan meraum dengan marah, kalau begitu kita hanya bisa mengambil tindakan. Segera, ketiga ahli itu bergabung dan menyerang. Mereka cukup cerdas dan bisa merasakan bahwa biksu pedang Namong Wushuang bukanlah orang biasa. Dua pakar tertinggi tingkat bawah bergabung untuk menjerat Namong Wushuang, sementara pakar tertinggi tingkat menengah lainnya langsung mengambil tindakan untuk menangani Feng Hao. Formasi seperti itu masuk akal. Sebagai perbandingan, Namong Wushuang jelas lebih sulit dihadapi daripada Feng Hao. Oleh karena itu, lebih baik singkirkan Feng Hao secepat mungkin dan kemudian tangani Namong Wushuang bersama-sama. Kamu benar-benar menghargai orang tua ini untuk bergabung. Namong Wushuang mendecahkan lidahnya, adegan ini secara alami sesuai harapan Feng Hao. Pihak lain pasti akan menggunakan Feng Hao sebagai titik terobosan. Selama salah satu dari mereka ditangani, sisanya tidak akan terlalu penting. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao bukanlah orang biasa. Dengan kata lain, meskipun dia menghadapi penguasa, dia tidak akan sama dengan penguasa biasa. Secara logika, kedua penguasa kecil seharusnya dapat menyebabkan banyak masalah bagi Feng Hao. Namun, mereka menghadapi Feng Hao, patriar klan penjaga, orang pertama yang mematahkan kutukan benua seratus ras dan menjadi penguasa. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pewaris nihiliti yang abadi. Bagaimana dia bisa begitu mudah untuk dihadapi? Nak, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Pada akhirnya, kamu harus membayar harga atas kata-katamu. Salah satu penguasa kecil berkata dengan dingin. Dialah yang paling tidak menyukai Feng Hao. Sedemikian rupa sehingga dia sudah memikirkan bagaimana dia akan menyiksa Feng Hao nanti. Feng Hao tersenyum ringan saat dia melangkah maju dan langsung menghadap kedua penguasa. Dia tidak takut. Hanya masalah waktu baginya untuk berurusan dengan pihak lain. Jika itu adalah penguasa pengawal tengah, dia pasti merasa takut. 2946 Menghadapi dua penguasa kecil, Feng Hao tidak lengah. Lagipula, para ahli yang bisa menjadi penguasa adalah para ahli tertinggi yang bisa mempertahankan diri mereka sendiri. Dari dua penguasa yang Yeqing hadapi, salah satunya adalah seorang ahli yang telah memahami kedalaman air yang tertinggi, sementara yang lainnya adalah seorang ahli yang telah memahami kedalaman tertinggi dari bumi. Dari segi esensi, keduanya sangat kuat. Jadi, Feng Hao tidak menghadapi mereka secara langsung. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah menjadi penguasa. Mungkin, dia ingin merasakan bagaimana kesenjangan antar penguasa terbentuk. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang telah memahami kedalaman air yang tertinggi. Setiap helai energi tak terbatas yang diacungkan mirip dengan kristal es, sangat kuat dan tajam. Bentuk energi ini sangat langka. Awalnya, Feng Hao tidak mengetahuinya, tetapi setelah menahan serangan kristal es, dia berhasil menahannya. Yang terjadi selanjutnya adalah suhu yang sangat rendah yang langsung menyelimuti tubuh Feng Hao. Namun setelah beberapa saat, kristal es langsung meleleh, berubah menjadi wujud cair yang sebenarnya. Itu akan berubah menjadi layar air yang mengikat Feng Hao. Adapun ahli penguasa lainnya, kilau ilahi kuning terus-menerus melonjak dari tubuhnya saat segel tangannya berubah. Dalam sekejap, Feng Hao tiba-tiba merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah itu, dia berubah menjadi batu padat saat dia keluar dari tanah. Feng Hao tertegun sejenak. Segera, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung menghilang dari tempat aslinya. Hal ini menyebabkan cairan yang terbentuk dari kristal es yang diaglomerasi menghantam udara kosong. Adapun bebatuan yang tiba-tiba muncul di tanah, secara alami tidak memiliki efek sedikitpun. Dalam sekejap, sosok Feng Hao muncul tidak jauh dengan ekspresi muram di wajahnya. Meskipun kekuatan kedua penguasa kecil tidak terlalu kuat, hukum mereka tampaknya mampu saling melengkapi, mencapai kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Aku sedikit meremehkan kalian berdua. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Detik berikutnya, kedua penguasa kecil juga telah menghilang dari lokasi aslinya. Senyuman di wajah Feng Hao langsung menghilang. Detik berikutnya, tubuhnya terkena energi yang terkondensasi dari kristal es. Bang! Tubuh Feng Hao tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Segera, kedua penguasa kecil bereaksi. Ini juga merupakan hukum luar angkasa. Hukum lain yang mereka berdua gunakan tentu saja adalah hukum ruang angkasa. Namun, mereka tidak menyangka serangan mendadak mereka akan diketahui oleh pihak lain. Selanjutnya, pihak lain telah menggunakan kemampuan hukum luar angkasa untuk memindahkan mereka secara langsung. Sedemikian rupa sehingga mereka berdua salah paham bahwa hukum ruang yang mereka gunakan mirip dengan permainan anak-anak sebelum Feng Hao. Keduanya saling bertukar pandang. Tentu saja, mereka merasa bahwa Feng Hao bukanlah penguasa biasa. Namun, sosok Feng Hao tidak muncul seperti yang diharapkan, menyebabkan mereka berdua merenungkan kemana perginya Feng Hao. Menggunakan hukum luar angkasa di hadapanku, bukankah itu hanya menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli? Tawa ringan Feng Hao bergema di telinga mereka, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Namun pada saat berikutnya, sebelum mereka dapat bereaksi, energi yang dalam telah langsung mengikat tubuh mereka dan mengisolasi semua energi. Di mata kedua makhluk tertinggi, segala sesuatu di sekitar mereka tampak diam. Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan. Kenapa aku tidak menunjukkan pada kalian berdua apa sebenarnya hukum ruang angkasa? Setelah tawa dingin Feng Hao, sosok Feng Hao langsung muncul di hadapan penguasa yang mengendalikan hukum air. Api ilahi sembilan warna tiba-tiba muncul dari tangannya dan langsung terdorong keluar. Kaca! Reaksi penguasa kecil itu cukup mencengangkan. Meskipun dia tidak bisa membuat tubuhnya melakukan gerakan yang sesuai, dia menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan energi di tubuhnya, langsung membentuk lapisan perisai es yang menutupi permukaan tubuhnya. Namun, dia sepertinya meremehkan metode Feng Hao. Segera, cahaya ilahi sembilan warna itu seperti nyala api. Ketika bersentuhan dengan perisai es, ia mengeluarkan suara, cici, dan langsung melelekan perisai es tersebut. Melihat pemandangan ini, penguasa kecil tiba-tiba menyipitkan matanya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa terima. Perisai es yang dia bentuk sebenarnya sangat lemah di hadapannya. Merusak! Feng Hao berteriak pelan. Pada saat yang sama, dia langsung meledakkan cahaya ilahi sembilan warna di tangannya. Riak energi destruktif yang membawa kekuatan murka surga menghantam tubuh penguasa kecil dengan keras. Ledakan! Ledakan keras terdengar saat tubuh laser Soverein terlempar. Dia terlempar dengan keras dan mendarat di tanah. Namun, saat dia mendarat di tanah, tanahnya diam-diam berubah. Seperti rawa, ia langsung menangkapnya. Ini adalah teknik dari seniman bela diri tertinggi lainnya, dan teknik ini melindungi rekannya yang dikirim terbang. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri, namun kamu masih punya mood untuk menyelamatkan orang lain. Feng Hao dengan dingin mencibir sambil mengatupkan kedua tangannya dan dengan lembut membentak, meledak. Dalam sekejap, wajah penguasa, yang telah mendarat dengan selamat di tanah, langsung memerah. Matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Pada saat ini, cahaya ilahi sembilan warna yang menyerangnya telah menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini telah berubah menjadi kekuatan tersembunyi. Namun, di bawah kendali Feng Hao, hal itu secara langsung menghasilkan reaksi berantai yang mirip dengan ledakan. Wajah laser Soverein memerah saat dia merasakan darah dan ki di tubuhnya mendidih. Aura yang sangat panas terus-menerus melonjak di meridiannya, seolah-olah itu menghancurkannya. Kemunculan aura itu menyebabkan dia kehilangan kendali penuh atas energi di tubuhnya. Letusan kekuatan tersembunyi yang tiba-tiba menyebabkan dia menderita luka berat. Saat ini, dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya pucat pasi. Terbukti, dia sudah kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Kamu pikir kamu menyelamatkannya. Kamu hanya menyakitinya. 2947 Namun, selama Feng Hao menginginkannya, kekuatan tersembunyi yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan langsung meletus. Kerusakan yang ditimbulkannya akan lebih besar lagi. Ketika penguasa yang mengembangkan hukum bumi mendengar kata-katanya, wajahnya langsung berubah pucat saat dia dengan dingin menatap Feng Hao. Metode yang sangat kejam. Awalnya, mereka berdua merasa bahwa Feng Hao penurut karena usianya yang masih muda. Namun dari kelihatannya, bukan itu masalahnya. Feng Hao hanyalah seekor harimau berbulu domba. Dalam sekejap, dia membuat mereka mencarinya. Kejam. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, ekspresinya berubah menjadi serius dan tegas. Dia memandangnya dan berkata, Katakan padaku, siapa dalang dibalik kalian semua. Kejadian ini jelas bukan suatu kebetulan. Namun, Feng Hao ingin tahu siapa dalangnya. Secara logika, puncak Ling Xiao telah menyinggung banyak ahli selama bertahun-tahun, tetapi bagaimana mungkin orang yang memiliki kemampuan melakukan hal ini adalah orang yang tidak disebutkan namanya. Jika kamu ingin tahu, aku tidak akan memberitahumu meskipun aku mati. Penguasa kecil mencibir. Tak lama kemudian, dia tidak mau kalah dan mengambil beberapa langkah ke depan dan melancarkan serangannya sendiri. Alasan mengapa Feng Hao bisa unggul lebih awal adalah karena akalnya. Namun bagaimana ia bisa menjadi tandingan penguasa kecil dalam konfrontasi tatap muka. Meskipun pemikiran seperti itu naif, kenyataan selalu kejam. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Feng Hao tidak akan memiliki rasa takut sedikitpun. Tak lama setelah itu, keduanya saling bersilangan saat energi tak terbatas terus-menerus menyembur keluar. Pada saat ini, tidak ada kemampuan untuk membunuh pihak lain dalam satu serangan. Mereka hanya bisa mencari kelemahan yang diungkapkan pihak lain dan melancarkan serangan. Kali ini, penguasa kecil jauh lebih berhati-hati. Adapun penguasa lainnya, dia langsung duduk di tanah, seolah-olah dia berusaha pulih secepat mungkin agar dia bisa bergabung ke medan perang lagi. Begitu seseorang mencapai alam soverein, kecuali seseorang menderita cedera yang sangat serius, ia hanya memerlukan waktu singkat untuk pulih. Kali ini, karena invasi kekuatan tersembunyi Feng Hao, aura di dalam tubuhnya terluka parah. Dengan logika yang sama, ia memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Begitu dia pulih dari luka-lukanya, dia secara alami dapat bergabung kembali ke medan perang. Pada saat ini, Namong Wu Shuang sedang menghadapi pakar rilem berdaulat menengah. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Namong Wu Shuang juga seorang ahli alam berdaulat menengah, jadi dia tidak mampu menekan lawannya. Namun, dia percaya bahwa dengan kemampuannya, selama dia bisa menunda orang ini, Feng Hao akan memiliki cukup waktu untuk berurusan dengan dua penguasa kecil. Pada awalnya, dia khawatir jika Feng Hao bisa menghadapi dua penguasa kecil. Tapi setelah menyaksikan bagaimana Feng Hao dengan mudah menang, sudut bibirnya terangkat dan dia merasa lega di hatinya. Tidak heran kalau muridnya yang tidak berbakti itu terus-menerus memujinya. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan. Dari kelihatannya, memilih berurusan dengan kubukanlah keputusan yang bijaksana. Pada saat ini, Namong Wu Shuang agak santai dan tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Tetua berjubah polos itu memiliki tingkat pengolahan seorang penguasa menengah dan senjata yang dia gunakan adalah tombak panjang. Energi merah menyala menutupi tombak, menyebabkan aura di sekitarnya menjadi sangat berkobar. Dalam jangkauan serangannya, seolah-olah dia memasuki gunung berapi. Dua sampah, mereka bahkan tidak bisa menangani juniornya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun pada Namong Wu Shuang. Meskipun dia bisa bertarung dengan alasan yang sama, seiring berjalannya waktu, Namong Wu Shuang pasti bisa menekannya. Bagaimanapun, Namong Wu Shuang adalah penguasa pedang, seorang kaisar dalam dao pedang. Sebagai penguasa pedang, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin menguntungkan baginya. Saat ini, situasinya sangat menguntungkan bagi Feng Hao dan Namong Wu Shuang. Sebaliknya, tiga penguasa lainnya mengalami kesulitan. Pada saat ini, menghadap penguasa kecil, mata Feng Hao berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Pada saat ini, Feng Hao merasa situasinya mungkin berubah jika dia menunda lebih lama lagi. Setelah beberapa kali pertukaran, dia sudah memahami pertarungan antar penguasa. Itu adalah kompetisi penggunaan hukum. Saat ini, dia juga merasa tidak ada gunanya menunda lebih lama lagi. Dia ingin segera mengakhiri pertempuran di hadapannya ini. Seketika, niat membunuh melonjak dalam hatinya. Dia harus membunuh ahli rilem Soverein ini. Saat ini, dunia sedang dalam kekacauan. Tidak diketahui dalam mana yang didengarkan oleh para penguasa ini. Namun jika kekuatan-kekuatan ini tetap ada di dunia, mereka pasti akan menjadi faktor yang tidak stabil. Mungkin, ketika saatnya tiba, mereka bahkan dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi dia dan orang lain. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan sebagian darinya. Karena niat membunuh di dalam hatinya telah dilepaskan, Feng Hao tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju ketika energi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Kali ini, dia mengambil inisiatif dan langsung mengaktifkan Sky Splitting Art. Dalam sekejap, dia melepaskan kekuatan seni pembelah langit. Dengan amplifikasi lima tahap dalam kekuatan tempurnya, kekuatan mengerikan langsung dihasilkan dari tinjunya. Tidak hanya penguasa bawah, bahkan Namung Wu Shuang dan penguasa tengah, yang berada tidak jauh dari sana, mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka menoleh untuk melihat ke sisi ini. Pada saat ini, penguasa kecil benar-benar tercengang. Kekuatan yang muncul dari tinju Feng Hao telah jauh melebihi ekspektasinya. Dia ingin menghindarinya, tapi dia tidak bisa. Menghirup udara dalam-dalam, mata Feng Hao diam-diam berkedip dengan kilau ilahi sembilan warna. Pada saat ini, kekuatan tinjunya mengandung kekuatan pembalasan surgawi. Selama tinju ini bisa mengenai sasarannya, tidak hanya tubuh fisik lawan, bahkan jiwa mereka pun akan musnah. Ledakan Sebuah ledakan besar bergemas saat kilau ilahi sembilan warna yang mempesona berkedip-kedip di separuh langit, disertai dengan ledakan energi yang menakjubkan. Kilau ilahi yang mempesona menyebar seiring dengan energi yang menakjubkan. Saat itu juga, semua ahli di kota menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Langit yang awalnya gelap dipenuhi dengan kilau ilahi sembilan warna, seolah-olah saat itu siang hari. Ini terlalu menakutkan. 2948 Serangan kuat Feng Hao telah memperluas wawasan orang-orang itu. Menghadapi serangan Feng Hao, pakar alam berdaulat kecil jelas tidak bisa mengelak. Ketika pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona berkembang seperti kembang api, sang ahli segera diliputi oleh kecemerlangan tersebut. Energi yang dihasilkan oleh pancaran cahaya ilahi sembilan warna juga melonjak ke segala arah, memancarkan fluktuasi energi yang sangat mengejutkan yang tidak tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Namung Wu Shuang atau penguasa tengah lainnya, keduanya telah menjauhkan diri dari jangkauan serangan Feng Hao. Setelah beberapa saat, gelombang energi antara langit dan bumi perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, setelah cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona, hanya ada Feng Hao yang berdiri dengan bangga di langit. Adapun ahli rilem berdaulat kecil lainnya, dia tidak sadarkan diri tidak jauh dari Feng Hao. Melihat adegan ini, wajah pakar rilem Soverein menengah berubah drastis. Seorang ahli rilem Soverein kecil sebenarnya telah ditangani dengan mudah. Bahkan Namung Wu Shuang merasa sedikit tidak terbayangkan saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Feng Hao adalah bakat yang mengerikan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao akan menjadi mengerikan ini. Dia sebenarnya mampu membunuh ahli rilem Soverein kecil dengan mudah. Kita harus tahu bahwa ketika seseorang berkultivasi ke alam berdaulat, selama jiwa mereka tidak hancur, hampir mustahil bagi mereka untuk mati. Namun, pada saat ini, ahli rilem berdaulat kecil yang dihadapi Feng Hao telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali, Feng Hao telah melakukan tindakan kejam dan membunuhnya dengan satu serangan. Hati yang kejam. Kata pakar rilem Soverein menengah dengan dingin. Seorang ahli rilem Soverein kecil yang mati begitu saja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namung Wu Shuang meliriknya dan tersenyum ringan. Mungkin, membiarkan mereka berdua menghadapinya adalah kesalahan terbesarmu. Benar sekali, membiarkan ahli alam berdaulat kecil berurusan dengan Feng Hao juga merupakan kesalahan besar. Namun, kesalahan telah terjadi dan dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk membalikannya. Namun, pada saat ini, Feng Hao juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik tubuh alam berdaulat kecil yang tidak memiliki aura apapun. Sudut bibirnya terangkat saat dia dengan dingin mencibir, kamu masih ingin berlari di depanku. Segera, cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh ahli rilem berdaulat kecil. Samar-samar orang bisa mengatakan bahwa itu adalah sosok manusia. Tentu saja, itu adalah jiwa dari ahli alam berdaulat kecil. Serangan Feng Hao barusan tidak seseram yang dia bayangkan. Dia hanya mengandalkan riak energi yang sangat menakutkan untuk langsung menghancurkan tubuh fisik lawannya. Namun, dengan budidaya Feng Hao, dia masih belum bisa langsung melenyapkan jiwa lawannya. Oleh karena itu, dia telah menunggu, menunggu jiwa pihak lain meninggalkan tubuhnya. Hanya dengan begitu dia akan mempunyai kesempatan untuk bergerak. Memang benar, setelah menunggu sebentar, pihak lain tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun, Feng Hao sudah siap untuk ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain berhasil? Feng Hao dengan cepat mengulurkan kedua tangannya. Dengan kecepatan yang mempesona, dia dengan cepat membentuk segel. Segera setelah itu, pupil matanya menyusut saat dia dengan lembut berteriak, padatkan. Proses ini praktis terjadi seketika. Dengan tubuh Feng Hao sebagai pusatnya, radius 10 mil langsung menjadi wilayah kekuasaan Feng Hao. Jiwa ahli alam berdaulat kecil menyerbu keluar, tapi jiwa itu segera dihalangi. Feng Hao perlahan membuka matanya. Kedua tangannya mempertahankan segel yang aneh. Dia melihat tubuh spiritual yang terus-menerus panik dalam wilayah yang dia kendalikan. Sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman dingin saat dia berkata, mari kita lihat ke mana kamu bisa lari. Meskipun dia berniat membunuh orang-orang ini, dia juga tahu bahwa sebelum membunuh mereka, dia harus mendapatkan beberapa informasi berharga, seperti identitas dalang di balik mereka. Bahkan jika itu adalah jiwa, dia masih bisa menginterogasinya. Metode anak ini terlalu berlebihan. Namun, ekspresi dewa ilahi tingkat menengah sangat suram. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, berniat menghentikan Feng Hao. Namun, saat berikutnya, Namong Wu Shuang menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, jika aku membiarkanmu melarikan diri, anak itu akan menertawakanku. Orang tua ini tidak berguna. Ekspresi dewa ilahi tingkat menengah berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Namong Wu Shuang tidak memberinya kesempatan untuk bergegas. Namun, dia hanya bisa memandang tanpa daya saat Feng Hao menggunakan beberapa metode lain untuk menginterogasi temannya. Bicaralah, siapa dalang di balik ini? Jika Anda berbicara, mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Feng Hao dengan dingin menatap ahli rilem berdaulat kecil dengan ekspresi muram. Menghadapi orang-orang ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Haha, kalau aku bicara, tidak ada bedanya dengan kematian. Kamu ingin mendapat informasi dariku. Bermimpilah. Pakar alam berdaulat kecil itu tertawa. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Tak lama kemudian, dia menatap Feng Hao dengan tatapan berbisa dan berkata, tidak peduli siapa kamu, kamu akan menjadi sasaran. Aura malaikat maut adalah sesuatu yang tidak bisa kamu hindari. Mendengar itu, Feng Hao mau tidak mau mengerutkan alisnya. Dia memandang ahli rilem Soverein kecil di hadapannya. Tak lama kemudian, dia mempertimbangkan situasi di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun hanya dengan bertanya. Dia hanya bisa menggunakan beberapa metode yang kuat, seperti mencari jiwanya. Tapi yang membuat Feng Hao terkejut adalah saat dia hendak mencari jiwanya, jiwa ahli alam berdaulat kecil tiba-tiba bereaksi keras. Seluruh tubuhnya tampak menjadi gila, dan energi tubuh spiritualnya menjadi sangat tidak stabil. Melihat pemandangan ini, jantung Feng Hao berdetak kencang. Dalam hati, dia merasa situasinya tidak baik. Ark. Sesaat kemudian, pakar alam berdaulat kecil mengeluarkan jeritan sedih saat jiwanya hancur. Seolah-olah dia telah menderita hukuman dari langit dan bumi ini, tubuh spiritual ahli alam berdaulat kecil sepertinya telah dibakar oleh semacam api. Dengan ekspresi menyeramkan, jiwanya musnah sepenuhnya dalam sekejap, menghilang dari langit dan bumi ini. Melihat pemandangan ini, Feng Hao tercengang. Ini, ini setara dengan meledakkan diri, menyulut jiwanya. Dia lebih baik mati daripada membiarkan Feng Hao mencari jiwanya. Tidak, ada yang salah dengan tatapannya tadi. Pada akhirnya, ada ketakutan dan kengganan di matanya. Dia ingin hidup. 2.949 Ketika jiwa penguasa kecil itu meledak, terlihat jelas bahwa ada semacam kekuatan tirani yang menyebabkan jiwanya meledak, dan itu bukanlah sesuatu yang dia lakukan secara sukarela. Namun, dia adalah ahli ranah soverein yang perkasa. Meski ia hanya seorang penguasa kecil, ia tetap tidak bisa diremehkan. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa membuat seniman bela diri tertinggi menyerahkan jiwanya dan menunjukkan kesetiaannya. Ini sedikit menggugah pikiran. Adegan tadi seharusnya merupakan hasil dari semacam sumpah spiritual. Faktanya, hati makhluk tertinggi kecil itu juga bimbang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang telah berkultivasi hingga ke level mereka. Jika mereka mati, mereka tidak punya apa-apa lagi. Namun, saat hatinya bergetar, sebelum Fenghou bisa bergerak, jiwa alam berdaulat kecil telah hancur berkeping-keping. Ini seperti bagaimana orang biasa bercanda tentang bersumpah demi surga. Begitu sesuatu terjadi, itu akan terjadi. Meski terdengar agak misterius, Fenghou merasa mirip dengan pemahaman ini. Apalagi di beberapa zaman dahulu, sumpah merupakan hal yang benar-benar mengikuti hukum dunia. Rasanya seperti bersumpah dengan jiwa. Jika seseorang melanggar sumpah ini, maka dia mungkin akan menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, jiwa penguasa kecil telah sepenuhnya hancur dan lenyap. Mulai saat ini dan seterusnya, orang ini telah menghilang sepenuhnya. Adegan ini tentu saja membuat dalang di balik layar semakin misterius. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang penguasa kecil pun telah bersumpah dengan jiwanya untuk mengikutinya. Bisa dibayangkan bahwa dalang di balik layar mungkin adalah orang yang sangat luar. Luar biasa. Segera, salah satu penguasa kecil telah mati, namun masih ada penguasa kecil lainnya. Segera setelah itu, Feng Hao ingin menemukan penguasa kecil lainnya, yaitu penguasa kecil yang sebelumnya terluka parah. Ia berharap dapat memperoleh informasi darinya. Namun, yang mengejutkannya adalah pihak lain sebenarnya telah melarikan diri terlebih dahulu, meninggalkan penguasa tengah yang sedang dihadapi oleh Namong Wu Shuang. Karena penguasa kecil telah melarikan diri, Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, dia hanya bisa berbalik dan memusatkan perhatiannya pada penguasa tengah yang dihadapi Namong Wu Shuang. Melihat pemandangan ini, Namong Wu Shuang sedikit tersenyum. Sepertinya bawahanmu tidak begitu baik. Satu mati dan satu melarikan diri. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Ekspresi penguasa tengah menjadi lebih serius. Dia tidak terus bertarung dengan Namong Wu Shuang. Sebaliknya, dia terus-menerus mundur, seolah-olah dia menjaga jarak aman dari mereka berdua. Dia tidak khawatir dia akan mati. Bagaimanapun, dia adalah pakar Rilem Soverein Tengah. Namong Wu Shuang paham betul bahwa membunuh seorang pakar Rilem Soverein Tengah bukanlah hal yang mudah. Hanya para ahli dari alam umum ilahi yang mampu melakukannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan teknik pemurnian jiwa padaku. Itu tidak ada gunanya melawan kami. Kami bersumpah darah bahwa kami tidak akan mengkhianati siapapun. Begitu kita melawannya, jiwa kita akan hancur total antara langit dan bumi. Kata penguasa Tengah dengan dingin. Hatinya juga sedikit mati rasa. Melihat Feng Hao mendekatinya selangkah demi selangkah, rasa dingin muncul di hatinya. Orang ini adalah seseorang yang dapat dengan mudah menghancurkan tubuh fisik dari penguasa kecil hanya dengan satu serangan. Dia bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Tidak heran. Pada saat ini, Feng Hao menyilangkan tangannya dan menatap penguasa Tengah sambil tersenyum dingin. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun dia menggunakan teknik pencarian jiwa pada orang-orang ini, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dilubuk hati mereka yang paling dalam, ada kekuatan yang mirip dengan sumpah darah. Segala sesuatu yang mereka ketahui dalam pikiran mereka tidak akan ditemukan oleh orang lain. Begitu seseorang mencoba mencari tahu secara paksa, jiwa mereka akan mulai hancur. Keuntungannya adalah dia tidak perlu khawatir rahasianya akan bocor. Karena jiwa mereka pun telah hancur, mungkin tidak ada cara bagi orang lain untuk mengetahui rahasia ini. Menghadapi penguasa Tengah dihadapannya, sejujurnya, Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Bagaimanapun juga, alam berdaulat, meskipun itu hanya perbedaan alam, merupakan celah yang sangat sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, dia tidak memiliki petunjuk apapun saat ini. Biarkan dia pergi, kata Namong Wu Shuang lembut dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, Namong Wu Shuang berkata dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada cara untuk mendapatkan informasi dari mereka, tidak perlu membuang waktu di sini. Bagi mereka, memasuki puncak Ling Xiao sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata kepada ahli rilem Soverein tingkat menengah, kamu boleh pergi. Meski dia tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari tahu siapa dalangnya dari mereka. Sungguh disayangkan, tampaknya dia hanya bisa memasuki puncak cakrawala tinggi dan bertanya kepada Kaisar Le apakah dia bisa mendapatkan jawaban. Saat ini, di dunia penglai, sepertinya ada kekuatan lain yang muncul secara diam-diam. Di masa lalu, mereka tidak berani melakukan gerakan apapun karena fondasi kuat dari kedua raksasa tersebut. Namun, dengan jatuhnya ahli dari kedua raksasa tersebut, mereka secara alami dapat tampil secara terbuka. Terlebih lagi, kemunculan mereka memang membawa bahaya besar bagi puncak cakrawala tinggi. Ketika penguasa tingkat menengah mendengar kata-katanya, sudut bibirnya tidak bisa menahan senyum. Segera, dia berbalik dan pergi. Namun, dia berhenti sejenak dan berkata, karena itu masalahnya, maka saya akan membalas budi Anda. Mengganggu urusan puncak cakrawala tinggi mungkin adalah hal terakhir yang akan kau lakukan dalam hidupmu. Menyelesaikan kata-katanya, pakar Rilem Soverein tingkat menengah segera pergi. Melihat sosoknya, Namong Wu Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, orang ini, jika saya tahu sebelumnya, saya akan memberinya rasa penderitaan. Feng Hao mengangkat bahunya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia dan Namong Wu Shuang tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi apapun dari pihak lain. Bahkan jika mereka tetap tinggal, itu akan sia-sia. Mereka hanya akan menunda waktu mereka. Ayo pergi. Meski menurutku dalangnya tidak sederhana, sepertinya kita hanya bisa bertindak dari dalam puncak cakrawala tinggi. Mudah-mudahan, mereka tahu siapa dalangnya. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Dalam situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Namong Wu Shuang juga memiliki caranya sendiri untuk meninggalkan bekas pada tubuh penguasa tingkat menengah. Tanda ini akan selalu mengikuti penguasa tingkat menengah, dan pada saat itu, Namong Wu Shuang akan dapat menggunakannya untuk mencari tahu kemana perginya penguasa tingkat menengah. Jika itu masalahnya, akan sangat mudah untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Abaikan dia untuk saat ini, ayo masuk ke Soaring Skypik dulu. Feng Hao berkata dengan suara serius. Mengingat situasi saat ini, yang terbaik adalah memasuki Soaring Skypik dan menemukan Lei Huang dan yang lainnya sebelum menangani masalah ini. Segera, para ahli di sekitarnya sudah bubar. Lagi pula, bahkan tiga penguasa tidak bisa meraih kemenangan dengan bergandengan tangan. Selain itu, salah satu penguasa kecil bahkan dibunuh oleh Feng Hao. Bagaimana mereka bisa menghadapi ahli seperti itu? Dalam waktu singkat, semua ahli telah melarikan diri. Feng Hao tidak melanjutkan masalah ini. Dia berjalan ke pintu masuk Immortal Stepping Tower dan melihat ke ambang pintu yang tertutup debu. Tak lama kemudian, dia menghela nafas pelan. Segalanya tetap sama, namun orang-orangnya telah berubah. Siapa sangka hegemon yang pernah mendominasi benua penglai akan berakhir seperti ini? Setelah kematian para ahli dari generasi sebelumnya, legenda ini memudar. Terlepas dari apakah itu lembah Suandao atau puncak Ling Xiao, mereka saat ini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan bertahan dalam krisis ini, barulah mereka memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Jika mereka gagal melakukannya, faksi raksasa yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan menghilang secara alami. Namun, bagi Feng Hao, apakah itu puncak Ling Xiao atau lembah Suandao, mustahil baginya untuk duduk diam dan menyaksikan kedua kekuatan itu binasa. Oleh karena itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu permaisuri Le dan Huang Fu Hu Shuang berhasil mengambil alih kedua kekuatan tersebut. Bagaimanapun, mereka memiliki dasar yang dalam. Meskipun kedua kekuatan Hegemon telah menderita kerugian besar dalam waktu singkat, mereka secara alami akan terlahir kembali sebagai Hegemon jika diberikan waktu 100 tahun. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa terjadi dalam 100 tahun ini. Saat ini, lembah Suandao secara bertahap mulai stabil. Bagaimanapun, hanya ada masalah internal di lembah Suandao. Sekarang setelah mereka berurusan dengan Huang Fu Jinglei, masalahnya tentu saja tidak terlalu besar. Sebaliknya, situasi di puncak Ling Xiao saat ini cukup serius. Mereka tidak tahu apakah ada masalah internal, tapi ada gangguan eksternal. Selain itu, itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang memiliki pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan di belakangnya. Untuk dapat memerintah ahli Sovereign Realm, budidaya orang ini jelas tidak lemah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan masa? Aku ingin tahu apakah Permaisuri Le dan yang lainnya bisa menebak siapa dalangnya. Jika tidak bisa, itu akan sedikit merepotkan. Selanjutnya, Feng Hao juga menggunakan teknik rahasia untuk membatalkan pembatasan menara melangkah abadi dan langsung memasuki menara melangkah abadi. Saat mereka menghilang, Feng Hao segera menutup seluruh batasan karena dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Setelah memasuki menara melangkah abadi, Feng Hao dan Namong Wu Shuang langsung menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke puncak Ling Xiao. Karena Feng Hao mengetahui beberapa batasan dan teknik rahasia di sini, dia dapat dengan mudah mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah beberapa saat berteleportasi, pemandangan di depan keduanya tiba-tiba berubah, dan mereka muncul di tengah puncak gunung yang mengjulang tinggi. Lingkungan sekitarnya dipenuhi awan luas, seolah-olah berada di langit. Hanya ada puncak gunung yang tinggi, dan di puncak gunung ini terdapat banyak bangunan. Ini pasti puncak Ling Xiao. Seperti yang diharapkan dari kekuatan Hegemon. Tempat ini bisa disebut surga dunia. Namun Wu Shuang juga berulang kali memuji. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke puncak Ling Xiao, dan dia langsung merasa bahwa ini adalah pembuka matanya. Sebenarnya, ini juga pertama kalinya aku datang ke puncak Ling Xiao. Aku sudah berkali-kali ke lembah Suandao. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia juga mengangkat kepalanya dan memikirkan bagaimana cara mendaki puncak Ling Xiao. Tidak dapat dipungkiri bahwa puncak Ling Xiao dipenuhi dengan batasan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Feng Hao bisa merasakannya. Saat ini, dia tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun juga, ini adalah puncak Ling Xiao. Jika dia memicu pembatasan, itu akan sangat merepotkan bahkan bagi orang lain, apalagi dia. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan Hegemon yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pembatasan di rumah mereka pasti sangat menakutkan. Mereka seharusnya sudah menyadari kedatangan kita sekarang, kata Namung Wu Shuang dengan suara rendah. Kata Namung Wu dengan suara rendah. Logikanya, ketika mereka memicu formasi teleportasi, orang-orang di sini seharusnya bisa langsung bereaksi. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok hitam melesat dari kejauhan. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata, lihat, bukankah mereka ada di sini? Namun, ketika suara Feng Hao terdengar, beberapa sosok tiba-tiba terbang di udara dan tiba. Yang memimpin mereka adalah Le Huang, Le Yu dan Namung Wu Ji. Haha, seperti yang kubilang, tidak mungkin orang lain bisa memasuki menara melangkah abadi. Selain kamu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Le Huang tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa itu adalah Feng Hao. Dia pasti merasa jauh lebih nyaman saat melihat penampilan Feng Hao. Sepertinya kalian juga berada dalam situasi yang sulit. Feng Hao tersenyum. Dia melirik mereka dan menemukan bahwa mereka juga mengenakan pakaian Feng Chen. Jelas sekali bahwa mereka pernah mengalami pertempuran. Dia tidak dapat berhenti menebak bahwa masalah di puncak Ling Xiao jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Ya, benar, ini memang masalah besar. Le Huang menghela nafas. Namun, ekspresi Namung Wu Ji berubah saat dia melihat Namung Wu Shuang di samping Feng Hao. Dia dengan canggung menggaruk kepalanya dan melangkah maju untuk menyambut tuannya. Hem, Anda masih tahu tentang sekantong tulang tua ini. Namung Wu Shuang menatap ke arah Namung Wu Ji dan mendengus dingin. Baiklah, kamu sudah dewasa. Kamu meninggalkan surat dan melarikan diri. Kamu membuat sekantong tulang tua ini mengikutimu sejauh ini. He he, Tuan, saya sedang terburu-buru. Namung Wu Ji dengan cepat menjelaskan. Namun saat ini, Kaisar Le juga sedikit tercengang. Awalnya, mereka tidak tahu siapa lelaki tua di samping Feng Hao itu. Tetapi dengan kata-kata Namung Wu Ji, mereka segera mengerti bahwa lelaki tua sederhana ini sebenarnya adalah penguasa pedang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!